Halo teman-teman jumpa lagi di channel kita Riki Chang Chang Alka sarana edukasi tips dan dokumentasi rescue Oke pada kesempatan kali ini kita akan membuat sedikit video tentang bagaimana cara mengaminkan kucing khususnya kucing Persia ya karena ada beberapa pertanyaan yang masuk Bang gimana cara mengaminkan kucingnya karena kucing kami nih sudah usia lebih dari satu tahun namun belum bisa kawin nah jadi seperti ini ya proses kawin pada kucing Persia itu pertama-tama dulu untuk usia yang bagus dikawinkan kucing Persia adalah usia di atas satu tahun walaupun kucing Persia usia 8 bulan 9 bulan dan bahkan 10 bulan pun sudah memasuki masa birahi namun untuk kucing betina lebih disarankan di atas satu tahun karena apa karena untuk kematangan dia dalam nanti ketika melahirkan merawat anaknya nah jadi untuk kucing pejantan bebas aja mau usia 9 bulan 10 bulan 11 bulan bebas yang penting kondisi sehat walafiat dan tidak dalam keadaan berpenyakit nah untuk usia kucing Persia itu bisa kawin atau birahi itu beda-beda teman-teman karena kalau untuk kucing jantan sendiri biasanya itu tergantung dari indukannya kalau indukannya jago kimpoi atau jago kawin istilahnya biasanya kucing jantan anakan itu usia 8-9 bulan sudah mulai bisa kawin dan belajar kawin menada juga beberapa kasus kucing jantan yang usianya sudah dua tahun lebih belum bisa kawin karena mungkin dia tidak ada turunan dari indukannya jago kimpoi Nah salah satu ciri kucing jantan itu aku jago kawin atau mau belajar kawin biasanya dia akan mengeluarkan kotoran air kencingnya itu nah jadi air kencingnya itu akan sembarangan biasanya dia keluarkan untuk memancing si kucing-kucing lain dalam artian kucing betina khususnya Oke sekarang kita langsung aja ke kucing betina kita disini ada yang memang kondisi sedang birahi ya Nah ini kucing betina birahi itu tandanya pertama biasanya dia akan ribut atau ngeong ngeong dengan suara keras ketika malam hari namun ada juga yang siang hari namun biasanya kebanyakan malam hari kedua kucing persia betina birahi itu biasanya ada ketika kita kita pegang bagian reproduksinya ada kelihatan seperti kelamin cairan cairan di kelaminnya itu nah nah sekarang saatnya kita proses pengawinannya ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Kalau betina sudah birahi berat Biasanya dia akan langsung menerima Ketika digabung dalam satu kandang Dengan pejantan Namun Untuk beberapa kasus Kucing berantem dulu sebelum Waktu dimasukkan Itu biasanya Awal Pertama kali ketemu dan Si betina belum terlalu birahi berat Oke Nah ini Dan kalau bisa Untuk masa penjodohan Sebelum dikawinkan Dimandikan dulu ya Mandikan antara jantan dan betina Gabung dalam satu kandang kecil Lalu dikeringkan sama-sama Itu tujuannya untuk Mempercepat proses pendekatan Oke Sampai disini dulu Video kita Sekarang Kita lihat proses kawinnya Dan Tanda-tanda atau ciri-ciri Kemungkinan Proses kawin itu berhasil ya Proses kawin pada kucing persia Ya teman-teman Jadi Proses kawin pada kucing persia itu Untuk Kemungkinan berhasilnya Ditandai dengan beberapa faktor Jadi Walaupun ini kucing sudah Posisi seperti ini Ini Belum bisa dipastikan Berhasil Atau Kucing betinanya akan Mengandung Jadi untuk prosesnya ini Untuk kemungkinan berhasilnya Kita harus pastikan beberapa faktor dulu Pertama Nanti Setelah Ini kucing jantan berhasil Memasukkan Alat reproduksinya Ke kucing betina Maka akan ditandai dengan Si kucing betina yang teriak Nah Ada beberapa kucing Yang memang Tidak teriak Namun Ada mengeluarkan Suara kecil Menandangkan bahwa Alat reproduksisi jantan Sudah masuk Kedalam Alat reproduksisi betina Dan Kemudian Yang kedua Biasanya Si betina Pasti Sesudah teriak Akan Gulung-gulung Atau Membersihkan Alat reproduksinya Nah Itu 80% Sudah bisa dipastikan Proses kawinnya berhasil Nah ini prosesnya Coba kita lihat ya Itu si betina Akan teriak Apabila sudah Nah ini Sepertinya Tidak teriak Nah Namun Dia membersihkan Alat reproduksinya Nanti dia akan Gulung-gulung Setelah ini Nah Nah Ini Untuk Proses Pembuahan Biasanya Oke Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa